Highlight diskusi kita di pagi hari ini ada empat. Yang pertama itu tentang review proses penelitian dan pengabdiannya, sebentar. Lalu keterkaitan luaran, metode, dan anggaran. Yang ketiga itu tentang standar biaya. Dan yang keempat adalah praktek penyusunan RAB dalam versi Dami. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat review dulu sebentar tentang masalah siklusnya. Karena RAB itu kan sesungguhnya adalah kelompok biaya yang kita gunakan untuk menjalankan siklus riset kita. Tentu untuk bisa melakukan riset itu harus ada penelitinya. Sekarang yang disebut peneliti adalah dosen plus mahasiswa. Jadi ini paket sebagai aktivitas kampus merdeka, merdeka belajar bagi para mahasiswa kita. Lalu setelah ada penelitinya harus ada gagasannya. Nah gagasannya harus memenuhi kalau pengkompetitif nasional yaitu ke PRN, ke RIRN, lalu ke topik-topik strategis yang sekarang sedang ditentukan. Lalu ada sarana-prasarananya. Lalu ada prosesnya, bagaimana kita bisa melakukan proses risetnya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Lalu menguasai metodenya. Lalu tahu bagaimana membuat biayanya dan bagaimana risetnya dikelola oleh lembaga penelitian atau LPPM. Baru setelah itu semuanya sudah sesuai, layak dan sesuai, maka ada aktivitas riset melalui sebuah penugasan atau kontrak. Dan hasilnya adalah ada artikel, ada patent, dan kekayaan intelektual lain non-patent. Bisa buku ajar, bisa monograf, buku referensi, buku chapter, prototype like industry, teknologi tepat guna, dan lain-lainnya. Bahkan sekarang harus ada keterkaitannya dengan indikator kinerja utama. Mahasiswa dilibatkan dalam riset ini, nanti dia juga akan menghasilkan waran-waran secara independen, secara mandiri, sebagai proyek independen yang terintegrasi dengan kegiatan riset dosen. Lalu setelah itu, penting bahwa semua kegiatan, aktivitas riset, dan outputnya itu harus ada bukti administrasinya, yang pertama substansi luarannya, memiliki bobot ilmiah, yang kedua bukti verifikasi ilmiah ketika itu akan diterbitkan, itu ada proses review, pemeriksaan substantif, dan seterusnya, dan ada bukti administrasi lain. Yang disebut bukti administrasi lain adalah bukti-bukti administrasi yang terkait dengan pelaksanaan riset. Satu adalah logbook. Pastikan bahwa riset kita, setiap hari kita melakukan kegiatan, kita melakukan pencatatan bahwa hari ini melaksanakan apa, siapa yang terlibat, dana yang terpakai berapa. Wah kalau gitu kita nggak sempat sebagai peneliti. Oke, nggak apa-apa, nanti ada yang namanya sekretariat peneliti, seorang yang akan membantu membuat catatan riset kita setiap hari, kemudian setiap kali pembelian, pemesanan barang, lalu perubahan aset atau peralatan penelitian, dia akan catat sebagai bukti administrasi lain. Setelah itu ada outcome-nya, maka proses ini akan berlanjut sampai dengan menghasilkan produk inovasi. Apa itu produk inovasi? Adalah invensi plus komersialisasi atau invensi plus hilirisasi. Lalu ketika itu ditulis dalam sebuah artikel, maka tim peneliti akan menghasilkan citasi. Seberapa banyak citasi yang kita peroleh, itulah impact dari riset kita. Lalu setelah banyak citasinya, akan direkognisi untuk menjadi seorang reviewer, menjadi seorang editor di jurnal. Dan yang memenuhi siklus utuh, hasil yang sudah soheh ini, yang farh ini kemudian, itu diabdikan. Maka, proposal pengabdian masyarakat yang baik, itu harus ada statement, hasil penelitian yang mana, yang itu akan diabdikan untuk mitra. Baik, ini adalah satu siklusnya, dan biaya itu hanya satu komponen dari semua kegiatan yang ada ini. Yang selanjutnya lagi adalah, bagaimana ketika itu adalah siklusnya PKM, pengabdian kepada masyarakat, sama hanya istilahnya adalah bukan peneliti, tetapi pelaksana pengabdian, kemudian standar isinya tidak masuk ke RIRN atau ke PRN, tetapi ke masalah mitra dan gagasan. Gagasannya dari mana? hasil penelitian sebelumnya. Lalu ada sarperas, proses metode biaya pengelolaan, setelah itu ada aktivitas pengabdian kepada masyarakat, outputnya adalah peningkatan kapasitas mitra. Maka yang dimahui program pengabdian masyarakat itu adalah peningkatan kapasitas mitra kita berdasarkan hasil riset kita, lalu penguasaan teknologi, lalu peningkatan mutu produk ketika mitranya adalah dia mengembangkan produk-produk tertentu. Yang selanjutnya adalah luaran akademik, misalnya ada artikel pengabdian masyarakat, kemudian patent dari pengabdian masyarakat, buku ajar, itu sampai ke bawah, dan ujung-ujungnya tetap akan dicari, nanti akan ditanyakan bagaimana substansi luarannya, lalu bukti administrasinya ada atau tidak. Ini nanti urusannya dengan monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Lalu outcome-nya tentu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian peningkatan ketentraman masyarakat, kira-kira begitu. Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu mari kita akan mendiskusikan sebelum kebiaya terkait dengan standar nasional riset dan PKM. Maka delapan standar ini, yang pertama adalah standar hasil berupa luaran, luaran riset, luaran pengabdian. Lalu standar isi, standar isi adalah topik-topiknya, apa yang akan diriset sesuai dengan kepentingan nasional atau kepentingan pengembangan institusi, lalu di situ adalah jenis risetnya, apakah riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan, nanti akan membedakan itu ke RAB. Ketika kita lihat RAB-nya, sebenarnya seorang reviewer itu tahu bahwa ini riset terapan atau riset dasar, tanpa melihat proposalnya. Di mana nanti akan kelihatan, kita cek. Lalu standar proses, bagaimana riset itu harus ada bukti sahih tentang perencanaan berupa usulan, kemudian bukti pelaksanaan, berarti logbook, dan bukti pelaporan adalah hasil dan luaran. Lalu standar penilaian, LPPM mengembangkan instrumen untuk menilai kelayaan proposal, termasuk RAB, menilai ketepatan pelaksanaan, di situ adalah penggunaan anggaran, dan menilai luaran. Yang kelima ada standar peneliti, siapa yang boleh meneliti, siapa yang boleh mengabdi. Yang keenam ada standar sarana-prasarana, yang seperti apa yang bisa digunakan, dan itu memenuhi metode ilmiah supaya hasilnya valid. Kemudian standar pengelolaan, apa yang harus dimiliki oleh lembaga penelitian, dan standar pendanaan. Berapa biayanya? Bapak-Ibu semuanya, yang dimaksud dengan standar pendanaan dalam konteks ini adalah standar biaya keluaran. Berapakah total anggaran riset yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh institusi untuk menghasilkan satu laporan riset sesuai dengan jenisnya plus luarannya. Maka yang disebut standar pendanaan dalam ini adalah biaya keluaran. Diatur melalui standar biaya keluaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Kalau 2022 berarti menggunakan SPK yang ditetapkan tahun 2021. Nanti usulan kita untuk 2023 menggunakan SPK yang ditetapkan tahun 2022. Maka kelanjutannya, setelah ada standar biaya keluaran kita tahu, kita harus membuka yang namanya standar biaya masukan dan standar biaya lain. Semua RAB harus taat terhadap standar biaya masukan ketika itu diatur. Tetapi tidak semua anggaran riset kita diatur oleh SBM. Oleh karenanya harus ada standar biaya lain. Lalu SBM yang kita gunakan sesuai peraturan Kementerian Keuangan tentang standar biaya masukan itu digunakan untuk memasukkan RAB untuk standar hasil. Berapa sih untuk menghasilkan satu patent? Berapa anggaran untuk menghasilkan satu artikel di jurnal internasional? Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan satu seminar? Berapa anggaran yang digunakan untuk menulis buku sampai dengan penerbitannya? Yang kedua digunakan untuk standar proses bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan. Pada saat mengambil data, butuh berapa orang, butuh uang harian, butuh konsumsi, butuh transport lokal. Tetapi selama proses itu kan butuh beli barang-barang. Ya, barang-barang yang secara spesifik untuk barang-barang penelitian itu tidak diatur di SBM, tetapi itu diatur dengan standar biaya lain yang ditetapkan oleh institusi misalnya, atau menggunakan harga kewajaran melalui e-katalog atau penawaran dari beberapa toko yang akan kita beli. Contohnya, misalnya kita akan riset meneliti tentang teh hijau misalnya. Nah, pada saat kita meneliti di laboratorium, berapa uang harian untuk peneliti, pembantu penelitinya diatur dalam SBM. Tetapi harga daun teh hijaunya untuk keperluan riset itu tidak diatur. Oleh karenanya itu menggunakan standar biaya lain yang wajar untuk itu. Lalu digunakan juga untuk standar peneliti. Ya, loh kan katanya peneliti tidak boleh dapat honor. Yang tidak boleh adalah honor peneliti. Tetapi honorarium dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam bentuk uang harian adalah diperpulihkan. Misalnya kita meneliti atau melaksanakan pengabdian masyarakat di luar kampus, maka di situ misalnya 24 hari efektif kita berada di lapangan, kita boleh untuk mengajukan katakanlah 24 x 150 uang hariannya atau 200 ribu tergantung dari indeks kemahalan wilayah. Tentu di Jakarta beda dengan di Magelang. Lalu konsumsi dan seterusnya. Boleh. Jadi biaya yang diterima oleh peneliti adalah biaya kegiatan, bukan honor peneliti. Berapa jumlahnya bisa banyak tergantung dari aktivitasnya. Lalu sebiakan lagi digunakan untuk standar sana prasarana. Dalam bentuk bahan habis pakai, dalam bentuk barang-barang persediaan, dalam bentuk sewa peralatan. Jadi ini adalah komponen standar biaya masukan dan standar biaya lain yang bisa kita usulkan untuk satu siklus riset kita. Ini yang akan masuk ke RAP. Ada lagi adalah kontribusi institusi. Pada saat peneliti pelaksana pengabdian itu mengusulkan anggaran negara dalam bentuk melalui DRTPM atau yang lain, maka harus ada kontribusi institusi juga. Apa itu? Satu, dalam bentuk pembiayaan untuk pemenuhan standar isi. Misalnya, UT sekarang sudah memiliki rentana strategis penelitian dan rencana strategis pengabdian. Yang di dalamnya adalah list bidang-bidang unggulan penelitian, itu adalah biaya yang digunakan atau dipakai, atau dikontribusikan institusi dalam rangka untuk mencapai penelitiannya. Nyusun Fensra juga pakai anggaran. Lalu standar penilaian. Membiayai reviewer, mengembangkan instrumen penilaian, itu adalah menjadi kontribusi institusi. Lalu standar sarana-prasarana, menyediakan sarana riset, prasarana riset, mengembangkan instrumen-instrumen untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan data, pelaporan, sistem, membangun sistem, itu adalah termasuk dengan standar sarana-prasarana. Lalu standar pengelolaan. Bagaimana tadi Ibu Dewi Ngenbiko bahwa UT juga sudah mengembangkan sistem informasi manajemen penelitian pengabdian internal, yang itu unggul sama atau lebih unggul daripada yang lainnya, disitulah adalah kontribusi institusi. Kita hari ini adalah fokus yang merah, bagaimana SBM, standar biaya masukan, itu akan menjadi salah satu acuan kita menyusun RAB penelitian dan pengabdian. Mari kita teruskan. Ini bedanya. Kalau standar biaya keluaran untuk yang sekarang terlaku, itu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 123 PMK 02-2021. Yang disingkat SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan output tahun anggaran 2022. Misalnya ditetapkan kalau riset terapan bidang pendidikan, katakanlah Rp150 juta. Kalau riset terapan di bidang teknik, misalnya Rp131 dan seterusnya adalah standar biaya keluaran. Nah, di sini ada standar biaya keluaran penelitian yang mengatur tentang laporan penelitian dasar. Itu untuk laporan riset dasar bidang fokus pangan pertanian itu, katakanlah maksimalnya adalah Rp151.320.000. Sampai ke bawah, semuanya adalah tentang biaya keluaran per satu judul penelitian per tahun. Yang berikutnya adalah tentang standar biaya masukan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 PMK 02-2021. Adalah satuhan biaya berupa harga satuan, tarif, indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam menyusun rencana kerja dan anggaran negara atau yang lainnya. Maka di situ diatur detail. Untuk konsumsi rapat, misalnya, pada saat rapat untuk evaluasi atau untuk mengembangkan instrumen penelitian, itu kalau di Aceh, misalnya, biaya konsumsinya Rp51.000. Ditambah kalau ada seneknya Rp19.000, ditotalkan jadi Rp70.000. Tetapi di Rio berbeda lagi, di Kepulauan Rio berbeda lagi, di Sumatera Selatan berbeda lagi, di Jawa berapa lagi. Dan ini harus mengikuti indeks kemahalan wilayah ini, atau indeks harga di masing-masing wilayah yang ditentukan di dalam standar biaya masukan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana konsep menyusun RAB penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang benar? Pertama, bahwa secara total RAB kita itu tidak boleh melampaui SBK. Kalau di SBK ditetapkan misalnya Rp151.320 juta, maka secara total anggaran riset atau anggaran pengabdian yang kita usulkan itu tidak boleh melebihi angka yang ditetapkan. Yang kedua, dasar yang kedua, secara detail tidak boleh melampaui SBM. Ketika secara totalnya tidak melampaui SBK, sekarang secara detailnya tidak boleh melampaui SBM. Kalau ditetapkan uang hariannya Rp150.000, ya jangan mengusulkan Rp160.000. Rp100.000 boleh nggak? Boleh, maksimal Rp150.000. Ketika ditetapkan konsumsinya Rp170.000, Bapak-Ibu bisa mengusulkan Rp40.000, Rp30.000. Tetapi tidak boleh mengusulkan harga satuannya Rp80.000. Lalu yang berikutnya lagi adalah wajar jika item biaya tidak diatur dalam SBM. Misalnya di SBM itu tidak mengatur harga cut-read printer. Cut-readnya itu berapa, harga tinta secara keekonomiannya itu berapa. Tentu sudah mempertimbangkan pajaknya. Yang berikutnya, akuntabel terhadap proses riset atau PKM dan luarannya. Nah, ketika akuntabel terhadap proses, nanti pada saat kita mendapatkan anggaran dari negara atau dari institusi ketika mendapatkan hibah riset, saat menggunakan uangnya itu mudah. Karena di metodenya sudah jelas, ini akan dilakukan oleh dengan survei atau akan dilakukan FGD dengan berapa orang, berapa hari, tempatnya di mana, maka pada saat dilaksanakan risetnya itu lebih mudah. Lalu, auditable anggaran yang kita usulkan itu, pada saat kita mengusulkan anggaran, jangan lihat berapa SBK-nya. Misalnya kita membuat anggaran riset yang SBK-nya 300 juta. Sebenarnya riset itu ketika kita tidak lihat SBK-nya dengan 170 juta itu selesai. Tetapi kok ini masih ada, sisa banyak. Lalu dinaikkan lagi. Ini akan menjadikan riset kita tidak auditable. Karena akan terjadi pembengkaan yang harusnya misalnya pengambilan data itu tiga kali selesai, kemudian ditambahkan lagi. Nah, untuk apa? Nah, kira-kira gitu. Dan yang terakhir, harus di niat baik, jujur, dan berorientasi pada kesuksesan riset atau pemenuhan luarannya. Ini ada konsep menyusun RAB-nya. Satu, secara total tidak boleh melampaui SBK, secara detail tidak boleh melampaui SBM, wajar, akuntabel, auditable, dan disertakan atau disertai, didasari dengan niat baik dan jujur. Bapak dan Ibu semuanya, mari kita lihat komponen biaya riset itu apa saja. Yang pertama adalah ATK. Yang termasuk dalam bahan, itu ada ATK, bahan habis pakai, dan barang persediaan. Lalu, di pengumpulan data, boleh kita menganggarkan untuk biaya forum group discussion tentang persiapan penelitian atau pengabdian, honor pembantu peneliti, honor sekretariat atau administrasi kantor penelitian, honor petugas survei, transportasi, tiket yang terkait dengan pengumpulan data, uang harian terkait pengumpulan data, penginapan, uang harian rapat di dalam kantor, rapat di luar kantor, biaya konsumsi, dan honor pembantu lapangan. Lalu berikutnya, di bagian sewa peralatan, itu kita boleh menganggarkan untuk menyewa peralatan penelitian, kebun percobaan, misalnya studio, gedung pertemuan, dan ruang-ruang penunjang penelitian, yang itu tidak disediakan oleh kampus atau tidak memungkinkan disediakan oleh kampus. Lalu berikutnya adalah analisis data. Ada honor kesekretariatan, ada honor pengolah data, honorarium narasumber, biaya analisis sampel, tiket, uang harian, transport, penginapan, dan biaya konsumsi rapat. Pertanyaannya, mengapa di pengumpulan data ini kok ada uang harian, dan di analisis data ada uang harian? Di pengumpulan data ada honor sekretariat, dan di analisis data ada honor sekretariat. Peneliti harus detail. Pengumpulan data itu butuh berapa bulan? Katakanlah tiga bulan, maka honor administrasi penelitiannya dibayarkan tiga bulan untuk pengumpulan data. Kalau di analisis datanya dua bulan, maka dua bulan di analisis data. Jangan 10 bulan di pengumpulan data, 10 bulan di analisis data, dan 10 bulan di pelaporan. Sehingga kalau ditotalkan akan ada 30 bulan. Padahal proses riset secara keseluruhan paling lama adalah 12 bulan. Itu pun kalau kontraknya 1 Januari. Kan tidak mungkin. Biasanya kontraknya Maret atau April. Sehingga harus real, di situ oke, totalnya adalah 10 bulan. Pengumpulan datanya 4 bulan, maka honor sekretariatnya dibayar 4 bulan pada pengumpulan data. Dua bulan di analisis data, kemudian 4 bulan. Berikutnya lagi adalah di pemenuhan luarannya. Sehingga akuntabel ketika dihitung totalnya adalah 10 bulan. Berikutnya lagi adalah di pelaporan dan luaran. Honor sekretariat, kemudian uang harian rapat di dalam kantor, biaya konsumsi, penginapan, biaya seminar, biaya publikasi di jurnal, biaya luaran iptek lainnya, pembuatan dokumen uji, dan penyusunan buku termasuk buku chapter. Ini adalah komponen-komponen biaya yang boleh kita usulkan. Pertanyaannya adalah, banyak peneliti yang tadi Bu Eti nganti kok, kok biaya publikasinya tiba-tiba 50 juta, biaya seminarnya langsung gelondongan 20 juta, biaya bukunya gelondongan 15 juta. Nah bagaimana reviewer akan mengeceknya? Tentu itu tidak benar. Harus detail. 30 juta itu dari mana, 20 juta dari mana, dan semuanya harus mengikuti aturan. Bapak dan Ibu, mari kita lihat beberapa kesalahan menyusun anggaran. Itu satu, ini yang biasa ditemui pada saat proses review itu, angka atau harga melebihi SDM, atau melebihi harga wajar. Konsumsi harusnya Rp40.000 dituliskan Rp60.000. Atau melebihi harga wajar. Kertas HVS, mungkin kalau di Indonesia Timur atau di Kepulauan Terpencil, harganya bisa Rp100.000 atau Rp150.000. Tidak masalah. Tetapi kalau kemudian itu di Bandung atau di Semarang, ya harga kertas HVS satu rem itu ya antara sekian-sekian itu bisa dikenali dengan mudah oleh reviewernya. Tidak mungkin harganya sampai Rp100.000 untuk tahun anggaran yang sedang berjalan. Lalu yang kedua, jenis barang yang dibeli tidak terkonfirmasi dalam metode penelitian. Ini adalah yang paling sering ditemukan kesalahan menyusun anggaran. Di metode penelitian, dikatakan bahwa surveinya menggunakan Google Form. Di anggarannya menganggarkan kertas lima rem untuk membuat instrumen survei. Di metodenya, tidak terkonfirmasi bahwa ada setup eksperimen yang di situ ada alat-alatnya. Tetapi di bagian RAB-nya mengusulkan alat. Itu juga tidak boleh. Ini paling sering ditemukan oleh reviewer jenis barang yang dibeli tidak terkonfirmasi dalam metode. Apakah barangnya itu digunakan betul untuk penelitian? Bisa iya. Tetapi ketika peneliti tidak menyebutkan dalam metode, dalam setup, atau dalam tahapan penelitiannya, tidak menyebutkan di dalam situ membeli tertentu, maka tidak akan diizinkan atau tidak akan diberikan pendanaan. Tetapi kalau ada, maka itu bisa. Yang ketiga, jumlahnya. Jumlahnya tidak terkonfirmasi dalam metode penelitian. Di dalam metode penelitian, misalnya pengujiannya menggunakan mesin, mesinnya satu, tapi kemudian di RAB-nya tiga. Lalu jumlah kegiatan tidak wajar. Misalnya, FGD persiapan penelitian itu sampai lima kali. Sangat tidak wajar. Apakah itu mungkin saja dilakukan? Ya mungkin saja. Tetapi kalau sampai hanya persiapan penelitian ke FGDnya lima kali, berarti peneliti ini tidak menguasai metode pengumpulan data. Setelah itu, jenis kegiatan tidak wajar. Misalnya, seminar internasional ke Hungaria atau ke Itali, empat orang. Hanya karena melihat SBK-nya 350, tetapi setelah dimasukkan RAB, kok baru 120 juta, masih ada, sisa 200 juta. Kemudian menganggarkan seminar internasional ke Eropa, kemudian nginep di sana empat hari, dan seterusnya. Nah, untuk kegiatan multi-year, jenis barang dan jumlahnya itu yang dibeli, ada yang sama persis. Jadi, kegiatannya itu berbeda, tetapi RAB satu, tahun dua, tahun tiga itu sama. yang selanjutnya adalah item biaya di-input lebih dari satu kali. Misalnya, pengolahan data, itu kan dia diizinkan hanya satu paket, satu judul per tahun. Jumlahnya maksimal 1.540.000. Tapi, ada banyak peneliti yang mengolah data A, 1.500.000, mengolah data B, 1.500.000, sampai ada yang 4, sampai ada yang 6. Itu tidak diizinkan. Lalu yang berikutnya, ada item RAB yang tidak diperbolehkan secara aturan. Misalnya, menuliskan honor peneliti atau melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan riset dan pemenuhan luarannya. Yang sering lagi adalah luaran tidak dijanjikan, namun dianggarkan. Peneliti pada saat ngisi luaran di metadata menjanjikan misalnya publikasi internasional, seminar internasional. Tetapi, di dalam metode juga tidak diketahui, tiba-tiba di RAB-nya itu ada tambahan biaya nyusun buku, nyusun patent, nyusun teknologi tepat guna, dan selanjutnya. Dan itu tidak terpengkirmasi. Dan kemungkinan yang lain tentu masih banyak.